Salam kenal dengan saya Arsa, pada video ini kita akan belajar mengenal fungsi VLOOKUP VLOOKUP V-nya sendiri merupakan vertikal, jadi VLOOKUP itu vertikal up Fungsi VLOOKUP digunakan untuk mencari nilai tertentu di kolom pertama pada tabel yang dipilih kemudian menyalin data yang sebaris dengan nilai tersebut sesuai dengan kolom yang diinginkan jadi cara kerjanya misalkan saya ingin mencari nilai ini yang saya beri tanda kuning nah dia ada di kolom ke satu dari tabel yang saya pilih ini nah setelah ketemu, jadi dia mencarinya secara vertikal dari atas ke bawah setelah ketemu di sini, nah jika saya ingin menyalin nama barang nama barangnya ini, cetembok full paint, KLS 1 kg, putih nah jika saya ingin menyalin ini, maka saya tentukan kolomnya kolom kedua jika saya hanya ingin menyalin merah, maka saya tentukan kolomnya kolom ke enam, seperti itu nah agar fungsi VLOOKUP bisa bekerja, ada data yang harus kita isi atau bisa dibilang komposisi dari rumus atau fungsi VLOOKUP nah di sini saya sudah pernah menggunakan, jadi muncul di sini nah VLOOKUP VALUE adalah nilai yang kita cari kemudian TABEL ARRAY adalah tabel yang kita pilih dan harus dipastikan nilai yang kita cari berada pada kolom pertama di tabel yang kita pilih kolom index adalah urutan kolom di mana data yang ingin kita salin range lookup sendiri dapat kita isi dengan tiga cara yaitu dikosongkan, diisi 0 dan diisi 1 nah untuk dikosongkan dan diisi 1 itu bernilai true dan jika kita isi 0 itu bernilai false apa bedanya? untuk kali ini kita akan mengisi dengan angka 0 jadi nanti ketika nilai yang kita cari tidak ada maka hasilnya not available atau NA mari kita coba pada latihan 1 nah di sini saya punya kode barang, saya ingin menyalin nama barang kita gunakan insert function di sini jika di komputer Anda belum ada fungsi VLOOKUP di sini belum muncul Anda bisa ketik di sini untuk mencarinya tekan enter atau klik blue nah di sini oke lookup value adalah nilai yang kita cari kita pilih ini nah pindahkan ke tabel array tabel yang kita pilih Anda juga bisa menggunakan tombol tab untuk mengundangkan ke bawah pilih tabelnya di sini di master barang nah pilih ini kode barang tahan tombol shift kemudian tekan tombol panah kanan sekali kemudian tahan tombol ctrl dan shift kemudian tekan panah ke bawah sekali nah kita cukup memblok dua saja dua kolom karena yang akan kita salin hanya nama barang kemudian kita kunci dengan menekan tombol F4 sekali nah muncul lambang dolar agar ketika kita menyalin rumus atau mengkopi rumus tabel array ini posisinya tidak bergeser untuk kolom index kita isi dua nah untuk screenshot kita isi 0 klik ok atau tekan enter nah seperti ini untuk mengkopi Anda bisa melakukan double klik di pojok kanan bawah setelah kursor berubah menjadi tanda plus hitam double klik di sini nah seperti itu atau Anda juga bisa mengkopi secara manual ctrl c kemudian pindahkan ke bawah tahan tombol shift sambil menekan tombol panah ke bawah beberapa kali nah tekan enter jika sudah nah seperti itu untuk menyalin warna nah disini ada perbedaan dari tabel yang dipilih mari kita coba di look up look up value nya kode warna kemudian table array nya di master barang nah yang kita pilih dari kode warna kenapa? karena tadi nilai yang dicari harus berada di kolom pertama pada tabel yang dipilih nah tahan tombol shift tekan tombol panah ke kanan sekali tahan tombol ctrl dan shift tekan tombol panah ke bawah sekali nah kunci dengan bunyan f4 satu kali saja kolom index nya 2 nah jadi patokannya tadi kode warna adalah kolom ke satu maka warna ada di kolom ke dua range look up kita isi 0 oke seperti itu jika kita ingin menghilangkan rumus caranya blok semua seperti ini pilih copy kemudian pilih paste kemudian pilih value nah rumusnya sudah tidak ada di formula bar ini atau tombol shortcut nya blok terlebih dahulu tekan tombol ctrl c kemudian tekan art tekan h tekan v dua kali nah seperti ini jika Anda menekan tombol up nah sebetulnya di atas sudah muncul tombol-tombol bantuan tombol-tombol untuk mengakses ke docker masing-masing jika kita menekan tombol n misalkan nah kita akan masuk ke docker insert nah seperti itu jika kita ingin buat tabel tinggal tekan T sini seperti ini jadi cara menggunakan shortcut seperti itu pada video berikutnya di latihan 2 kita akan menyalin lebih dari satu keterangan jadi lebih dari satu kolom yang akan kita salin tetapi nilai acuannya masih tetap kode barang semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati